Wow, wanita memang selalu benar, keren banget, hebat kamu bisa ngepake Spera Alta emang. Lesley sayang sama Kaja. Lesley juga sayang Benedetta. Kenapa sih? Enggak, emang semakin malam tuh semakin seru, apapun yang ada di otak lepaskan saya jadi puluh. Betul teman-teman, karena balik lagi ini adalah satu game terakhir yang akan membukakan satu tiket juga. Enggak cuma grand final, tapi juga tiket menuju ke jenjang yang lebih internasional. Celegnas. Saya kaget sama di sampingnya, persis lagi. Dia emang ini kurang ajar nih, anak kecil satu nih. Celegnas, tapi di sini sebaliknya mereka harus bisa menutup dari Kotlin yang melisa. Benar banget, karena sama-sama tidak terjangkau, sama-sama tidak bisa tergabung. Nampaknya itu seperti hubungan saya, tapi di sisi sebaliknya, Ion ini masih bisa untuk menutup pergerakan dari seorang, Lillia was a little boy. Lillia. A girl. Kau. Karena dia adalah anak kecil wanita, perpuan dari satu. Magic Academy, Mobile Legends Bang Bang. Dan untuk sekarang, di posisi di mana Melissa di band otomatis mempersempit hero dari Matsukui. Kamu tahu sih yang hebat deh. Wow, ternyata ke arah Smeralda. Tuh kan? Iya bener, kamu bener ya Smeralda, bener Momocan, bener. Bener. Bener banget. Maksud kamu di band kan, bukan di pikat? Iya. Oh iya. Eh Ranger Mas, kamu lupa jurusnya. Bener banget. Hah? Momocan? Bener. Gitu. Gitu. Hah? Ini band, ini tau. Kok lu lebih ke arah kayak curut ya Momocan ya? Band E-Retail boleh, band ke arak. Mungkin yang tersisa, clean juga oke. Pak Kito juga boleh. Main jarak soalnya. Pak Kito juga boleh. Yang buat Pinocchio. Oh Masya. Apa lebih Masya lah. Masya ini kayak zamannya dulu Beatrix lagi OP. Counternya tuh Masya. Ditembak darahnya banyak. Ditabok kita melehoi. Counternya Leslie. Astagfirullahaladzim deh tadi kan. Dari tadi kan itu arahnya kesana Momocan. Memang. Gue bilang karena itu dia counter-backer dulu pas OP. Berarti tandanya kan counter-less lead juga. Apalagi ada efek disarm. Jadi snipernya gak bisa keluarin peluru. Iya sama satu lagi. Dia kan darahnya banyak. Nah konten true damage darahnya banyak. Betul. Darahnya ada tiga layer. Betul. Jadi itu lapis tiga tuh darahnya Masya. Tahu gak Momocan? Tahu gak kayak apa? The Crepes. Tuh lapis tiga tuh layer. Itu anak-anak KB. KB banget itu. Enggak. Itu darah ketiga tuh namanya pembukaan. Darah kali dua isi. Yang paling penutupan. Iya. Yang enak tuh yang di paling bawah. Tahu gak? Lo gak pernah makan The Crepes loh. Besok banget nih. Waro-waro bulu. Nah tuh Lilia tuh kan dipik. Kan tadi udah sempet kita bahas. Kalau Lilia misalkan tidak di band. Bisa saja diamankan. Karena bisa menjadi salah satu pengganggu bagi Lolita. Sama pengganggu juga dari Akai-nya. Lilia was a little boy-nya. Bener-bener. Jadi mau gak mau nih. Kanan. Kemungkinan besar Benedetta-nya ada di EXP land. Di tangan saya, Ben. Betul. Bener-bener kanannya ini bisa Link. Bener. Nanti bisa Link. Bisa Hayabusa. Karena apa? Karena Kakak harus jalan bareng. Sama junglernya buat pick off mainnya. Atau gak. Sekalian aja. Junglernya itu jungler-jungler damage kayak Assassin Lancelot. Lancelot juga oke. Kuasa dok lo. Saya setuju. Oh ini Ian disambil ke arah Karina. Karina? Kalau udah ada jungler. Eh Karina. Eh Akai-nya siapa tau bisa buat. Jungler Akai-nya. Oh iya udah. Bentar tapi ini nih. Tuh berapa gitu. Ini nih yang sebenernya mungkin gak di expect. Brody. Brody yang ternyata kali ini bakal di pick. Mau gak mau ini harus Assassin yang bener-bener bisa menghindari serangan dari Brody. Atau kalau mau Benedetta-nya di area jungle. Ini menurutku Uranus atau bahkan Fredrin. Jangan 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 jangan. Jangan Uranus, Fredrin jangan B. Mending Benedetta-nya di samping. Ini yang ambil jungle aja menurut aku. Biar lo cancel lo Farsha kan. Lancelot-in aja. Lancelot. Lancelot kalau gak link. Kalau Hayabusa boleh lah. Hayabusa yang paling mendekati sih. Menurut aku link sih. Malah Hayabusa yang paling mendekati karena Kakja punya defense judgment. Masalah ini yang butuh farming ini dikejar gitu loh sama Lancelot. Sama dia bisa instant point kill ke Farsha. Gashen. Oh Gashen ya boleh. Oh Yuzon. Benedetta-nya jungler. Abis langsung ditukar ya. Soalnya dia mau nabrak pake Petri. Jadi best of one series dan this is it. Siapakah yang akan berjuka Recrean Final dan membalaskan dendamnya. Dari Aras Q kah? Atau bahkan dari Ion Beta akan bertemu dengan Bigatron Alpha. Pagi-pagi sudah ada pencurian dari Audi CS. Menunjuk kepada satu buah purple buff yang kecil. Punya Albert. Lihat Albert-nya. EXP-nya 0. Dan baru dapetin level yang kedua. Dan itu agak sedikit terlambat untuk Jaskar yang sudah melakukan rotasi menuju ke arah purple buff. Tapi tidak mau tinggal diam. Nampaknya dari Pete. Sekali ini bakal coba untuk melakukan rotasi. Dan ini hero Finn banget untuk main pick-off-pick-off seperti ini. Oh ya sementara ini dari Bigatron sendiri. Ion Beta mereka benar-benar kasih pressure dari awal. Albert yang benar-benar diganggu abis-abisan masukinvasi karya jungle. Tapi Klee. Kalian sudah mulai terlihat di area mid nih ya. Finn bakal coba untuk meng-cover dengan sangat amat baik. Dan pergerakan dari auditas yang akan coba ditahan begitu saja. Sementara Jaskar disini masih fokus untuknya untuk dapetin satu buah heavy spain terlebih dahulu. Bersama dengan Albert yang mencoba untuk mengejar dari segi EXP-nya. Karena nge-pick-off untuk seorang Skylar itu terlalu jauh. Melihat dari posisi dera bottom lane. Yang dari tadi agak cukup offset itu R7. Nah R7 sekarang pemilihannya adalah apakah dia peka dengan map-nya atau tidak. Karena kalau dia peka dengan map-nya, dia bisa mundur ke arah belakang. Kalau dia tidak peka sama map-nya, dia bisa di-pick-off sama Jaskar. Untungnya Albert lihat mirroring yang dilakukan dan seperti kata para Vesor KB. Dengan adanya satu buah jungle kecil yang dimakan oleh seorang dari Spoykill. Darap-darap teman yang first blood by BCA. Setelah didapatkan begitu saja. Yang seperti yang sudah aku bilang, kalau R7 aware dengan map-nya dia mundur ke arah belakang, kan enggak ada yang bisa selamatin dia. Ya apalagi kita tahu sendiri pasif dari R7 kan butuh sekitar 5 hit. Ya. Sehingga nanti kita bisa membuka bagaimana bar HP yang tambahan ini bisa memberikan Regen juga. Dan bahkan kalau bisa aku bilang tadi, ya ketinggalan level dikata Profesor KB, diambil sama Audi chest. Dan turtle camp by Lita kali ini sudah terdeteksi dengan adanya para pemain dari Hion yang standby. On position. Jaskar masih mau lebih. Gamsku, enggak ada satu feather strength. Clay terperang. Dan bahkan hantaman benar sebul. Karena belakang. Retribution berhasil diculir. Seorang Albert tidak cukup baik. Tapi Albert mundur ke arah belakang. Firnokir pasifnya berhasil R7 punching. Dan ada masih Audi chest di depan sana. Tapi lihat di depan sana. Finn. Ini dia burung yang mengeluarkan petir. Bukan sebarang petir, Profesor. Ya masalahnya sudah ada flicker yang dikeluarkan oleh Finn barusan. Namun balik lagi, dia menggunakan pull up yourself together. Jadi mau tidak mau, dia akan lebih cepat untuk flicker cooldownnya. Dan untuk teman-teman yang lagi pernah nonton, jangan lupa untuk order grab sampai dengan diskonnya. Ini 50% langsung aja gunakan. Oh. Dan kali ini dengan satu buah orange buff yang diamankan oleh Jasgar. Ini bakal ngebuat Albert agak sedikit lebih pasif harusnya mainnya. Dan pressure dari Kion Beta ini di awalnya. Kemudian Albert berhasil untuk mencoli balik kali ini ke arah orange dari Kion Beta. Pemainan dari Avianokir kali ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu dari R7-nya. Berhasil untuk melakukan clip dengan begitu cepat. Dan Albert, ini informasi yang didapatkan oleh arah Q House sih sangat amat informatif. Aku bisa bilang kalau misalnya Albert gak tahu itu dari orange-nya sudah dirusuh, kemungkinan besar dia bakal kehilangan orange-nya. Dan ketinggalan level lebih tepatnya. Apalagi sekarang Finn, dia pasif banget karena emang harus menunggu bagaimana flicker yang ia harus miliki. Divine Chordsman. Itu bukan skill yang mudah untuk digunakan. Dan bahkan perlu kalkulasi yang matang sebelum nanti dia mengeluarkan salah satu source skill tersebut. Dan bakal lihat di arah bottom lane satu pick up telah berhasil dilakukan oleh seorang Ion Beta. Di arah top lane bahkan mereka tak mampu untuk mendapatkan dan pertukaran tidak ada sama sekali. Dan di sisi sepalinya, RR Kyoushi kali ini akan melakukan rotasi dengan lebih cukup cepat di arah bottom lane. Karena di arah bottom lane mereka tidak ada yang membuka map-nya. Untuk Tartar selanjutnya akan berdekatan dengan Parpo Bob. Oke, sementara Skylar masih memberikan pressure dengan satu ultimate snap ke arah seorang Mutskui. Dipaksa dipukul mundur. Sementara Firnokir pun melakukan hal yang sama. Ke arah R7 kali ini pasti bakal coba dimainkan. Tapi ternyata R7 bakal coba dipukul mundur. Albert mulai datang kali ini satu buah phantom slasenya mengarah ke arah seorang Firnokir. Sake juga. Sementara dipukul mundur kali ini Firnokirnya masih bisa di cover. Ada pergerakan dari Jasgar. Dia tiba-tiba datang mencoba untuk memberikan presensi di area rivernya. Dan yang paling mengejutkan adalah membuat sosok R7 recall terlebih dahulu sebelum teamfight. Dan dua kali terjadi dari Firnokir. Yang benar-benar match up di area EXP lainnya kuat sekali untuk saat ini. Oke, tapi Albert kali ini versus everybody can't go to it. Albert terbakar retribution. Setelah di tangan dari seorang Jasgar. Turtle diamankan. Hantaman mana tumpul ke arah belakang dari R7. Tidak mampu dan bahkan di sisi arah top lane. Lihat selahirannya. Tersiksa suara memori. Dapatkan suara memori terbakar R7. Tidak mampu dan menjadi cover selanjutnya. Hilang begitu saja. Ion bisa mengamuk di game yang ketiga. Tapi Albert mulai maju karena Phantom Slash Gar. Seorang Jasgar mautnya bisa survive. Dari seorang Jasgarnya diselamatkan dengan sangat-sangat baik. Kau peran yang baik. Dan bahkan headbuttnya menyelamatkan hidup seorang Jasgar. Oke. Dan bahkan Matskui dapet dengan orange buff. Pressure lagi. Pressure lagi. Invasi jungle pun terjadi. Dan bahkan lihat bagaimana cara untuk solo kill yang terjadi di area top lane. Matskui. Dengan flicker yang ia gunakan. Stacknya kayaknya udah 4. Turn apart memory connect. Dan tidak ada cover untuk Skylar. Karena memang metode pick off yang ingin dimainkan oleh Aran Kiyoshi adalah metode pick off dengan kajah. Jadi mau tidak mau. Tempo permainannya harus pegang early game. Tapi buat sekarang lihat landing face-nya sangat berat sekali untuk dimenangkan bagi teman-teman Aran Kiyoshi. Oh oh pressure lagi dan lagi. Tapi kali ini lihat Alpemuan mengincar karena backline. Satu pop item Slash dan Gamskui. Menggunakan wings-wingsnya untuk mundur terlebih dahulu Skylar. Berikan pressure juga melakukan popnya. Oh burungnya kecepit. Oh my god. Oh my god. Dan bahkan burungnya kecepit tapi untungnya masih bisa selamat Momo Chan. Dan aku bisa bilang Momo Chan satu hal yang harus diperhatikan sekarang adalah terlalu banyak soft skill dikeluarkan di arah bottom lane tapi tidak ada pertukaran. Betul. Sama-sama tidak ada pertukaran karena mungkin follow up-nya juga masih terlalu jauh. Tapi balik lagi. Momen Just Guard itu tidak bisa lagi dibeli. Karena di bawah itu benar-benar lagi nempel berdua dekat sama tembok. Dan ini dia. Head to head. Present by Kodashop. Kita sudah sempat bisa melihat bagaimana Ion Beta dan juga Araki Hoshi yang sangat amat berdempetan dari segi KDA. Tapi Fear No Cure ini loh. Dia tidak berhenti untuk melakukan sebuah gerakan split. Dan bahkan bisa bahaya untuk A7-nya di bawahnya. Karena sudah ada pergerakan dari Gamskui juga. Wow, Fear No Cure becomes sangat mahal. 6-16 bakal kembali oleh Audie Chess. Albert is kami aktu. Ada banget semuanya tapi lihat Jaskar. Mencoba untuk sedikit penelitian. Apa yang retribution. Jangan masih didapatkan Albert Tent. Bakal didapatkan oleh seorang Brody. Lihat dibandingkan kembali ke kanannya. Skylar untungnya masih terbuka posisi untuk Tima Araki Hoshi untuk mundur. Karena kalau mereka masih terjepit di gang tadi. Masih ada Fear No Cure yang bisa melakukan sandwich gaming, Momo Chan. Ini balik sedikit sulit buat Arki Hoshi. Lihat perbedaan level cukup jauh dari R7. Dengan Fear No Cure berbeda 2 level kali ini. Masih bisa diungguli oleh Fear No Cure. Dan lihat damage-nya. Kombo rotasi ini dibawain sama Gamskui ini. Yang perlu diberwaspada oleh Arki Hoshi. Tapi tidak ada defense jatuh cuman. Flicker Petrify. Jari seorang Finocure tumpang. Begitu saja tapi banyak banget. Ini sword skill yang digunakan oleh Arki Hoshi untuk penuh banget satu pemain. Bersama dengan Flicker. Bersama dengan satu Pak Petrify. Jadi banyak banget sword skill ketika di teamfight balik. Ini malah berada di keuntungan dari seorang Ion. Tapi Just Guard melihat ada Skylar yang masih geli-geli damage-nya. Masih belum memiliki damage-nya maksimal. Serahkan di arah bottom lane. Mas Kui bener-bener bersinar banget. Bakal coba di pick off kah. Tapi itu akan sebuah sedikit kesalahan. Bahkan dipaksa kembali di sisi sebaliknya. Mas Kui akan ditaruh dan hilang begitu saja. Lagi-lagi kombo. Dead End featuring Albo. Perhasil mendapatkan Mas Kui. Poin yang mahal banget. Dan ada yang lihat enggak tadi? Pas bener-bener pergerakan dari satu buah Night for Night. Lihat dua kali. Albert memberhentikan stun yang harusnya konek kepada tubuhnya. Tapi malah dibalikan dengan Unai for Night. Mas Kui tumbang gara-gara stunnya. Stun pantulan balik. Just Guard juga hampir saja tertumbangkan dengan heavy spin. Yang ternyata konek begitu saja dengan pantulan dari Unai for Night. Itu bener-bener disimpen ya. Hanya untuk stunnya aja loh. Tapi yang bisa kita bilang, Albert sekarang oke, mungkin masih berjaya. Main ke arah menit ke-10-15, Albert udah cuma bisa distraction doang. Tinggal manfaatin dari Skylar sih. Iya, manfaatin Skylar. Bahkan di arah belakangnya, kalau bisa dia cuma menutup dari Federal Strike Gams Kui. Gams Kui, tapi masalahnya udah punya Malefic Roar. Jadi secepat mungkin, antara Blade Armor atau bahkan item darah tambahan harus dibutuhkan oleh teman-teman dari Arar Kyoshi. Sebelum nantinya, makin lebih berbahaya menuju ke arah late game. Oke, pertandingan yang luar biasa kali ini ditunjukkan oleh seorang Ion Beta. Menunjukkan kapabilitasnya dan bahkan menunjukkan taringan sebagai juara MDL Season E. Terhadap tim Arar Kyoshi yang bisa kita bilang, mereka cukup keter-keter, Professor. Dari trust, mungkin mereka ini cukup nyaman. Tapi dari gameplay-nya, berapa kali Arar Kyoshi terpotong? Den Omelon Vest, bakal cepat di pop-up. Event bakal cepat di pasar. Lihat, gak punya satu. Buah Black Duster, bakal hilang begitu saja. Naver naik kembali, tapi lihat ketika ada satu buah kajaran. Burungnya kecepat. Dimit terlalu sakit. Vint-nya hilang. Skylar tak terkamar. Flicker digunakan, tapi Flicker harus flicker di sisi sebaliknya. Apakah Alter tak akan menyelesaikan Lord-nya? Dan Retribution tidak berhasil. Dan bakal, match go is saved today. What a second kali ini, oh terjebak di tiga pemain dari Ion Beta. Membuat Arar Kyoshi tentunya mengalami kerugian begitu besar. Mereka gak berhasil dapetin Lord-nya. Mereka gak berhasil dapetin kompensasi apapun. Dan bahkan. Tidak ada trade sama sekali. Dan bahkan inilah yang membuat sebenarnya Ion Beta sangat unggul. Dengan teamfight Lord barusan. Dan look sekarang, Clay harus lebih memperhatikan bagaimana posisinya. Karena memang dia sangat membutuhkan Purify. Dia sangat membutuhkan sekali satu buah Black Shoes-nya. Dan inilah dia replay by Crab. Dan ada di area Lord tadi. Ketika Electro Final Blow hampir saja didapatkan oleh Albert. Just Gar juga hampir mendapatkan hal yang serupa. Namun R7 yang terjebak dengan turn apart memory. Dan bahkan ada energy impact di sana. Jadi tentu bakal menjadi jalan buntu bagi R7. Cukup berbahaya. R7 udah mulai harus sinkronisasi dengan seorang Vince. Terbuka sentry-nya, jungle-nya. Oh, dari Clay. Dia ada provoker. Tapi lihat offer. Terperekap. Nye-nye baru-nye baru bisa mengamaskan dirinya. Tapi Federer terlalu sakit. Fokus di arah batu main. Nomor 12. With flicker. Skylar dat pangkat. Ini penjana. Skylar dat pangkat. Besturantnya pecah. Dan ini bakal coba dipaksakan oleh Ion. Untuk mendapatkan keuntungan lebih dari mid lane-nya, Profesor. Ini bener-bener bakal jadi disaster. Kalau seandainya Ion Beta nge-follow up lagi apa yang dibuahkan oleh Audie CS. Karena bener-bener disiplin banget dengan satu flicker surprise. Itu timing-nya bener-bener pas tuh. Aku sendiri sebagai pemain Lolita belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Beloba Lolita pada jam ini. Karena itu timing-nya bener-bener pas last minute. Ya sebelum palunya turun. Pas palunya itu udah diangkat. Sebenarnya udah turun. Udah turun. Makanya itu surprise to Menonbles. Dan ini dia yang harus diperhatikan. Dari bagaimana cara Audie CS untuk melakukan sebuah set-up pick-off. Yang tadinya sempat berjalan dari Finn. Namun sekarang belum berjalan lagi. Karena memang hampir 75% dari map-nya ini dikuasain. Sama teman-teman Ion Beta. Oke. Tapi bakal lihat. Dengan adanya Skylar tertakedown. Solo kill. Solo kill hasil dilakukan. Skylar sangat tidak memiliki gold. Di sisi sebaliknya. Skylar ampe buru-buru buat Finn Talker Profesor. Dia gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dengan duit yang sangat-sangat jauh. Minim. Terbatas ya. 8.000 gold defense Ion. Dan juga RR QOC di arah Midland. Clay bakal coba melayunkan distraction. R7 konsil tadi keluarkan. Belum ada satu oblik terketransfer. Karena mereka masih fokus ke arah satu. Buah besturant saja yang bakal jengkar. Hanya mendistraction. Dapati Matskoy. Matskoy sudah survive. Dan bangun membalikkan kembali ke adanya. Dan hilang begitu saja. Matskoy. Matskoy. Matskoy masih mau lebih. R7 double kill. Locking for Trippical. Tapi dia sudah menunjukkan satu buah kemasian. Shanto didapatkan. Skylar masih mau lebih. Firnokir di depan sana. Dan bahkan sniper yang dikeluarkan dari zona. Skylar hanya untuk bisa memberikan vision saja Profesor. Dan mereka tumbang ketika Lord muncul ke lane of dawn. Ini bukan hal yang baik untuk Ion. Oke. Tapi balik lagi. Masih ada jengkar juga. Dan bahkan Lord yang sudah mulai muncul. Baik Samsung Galaxy Acer sekali ini sudah mulai. Ada juga pergerakan menuju ke perjengkar. Coba buat sedikit buying time. Dan ini bakal jadi sebuah malapetaka. Kalau tiba-tiba turning table pun terjadi. Benar. Turning table atau bahkan kembali keadaannya bisa diambil oleh Timion. Kita gak ada yang tahu. Jossgar. Dan gini Jossgar kali ini sudah melakukan masuk ke dalam. Dan bahkan retribution-nya mengenal Albert. Langsung disengkir sebut ke arah belakang. Klee mencoba menyelamatkan dirinya. Tapi Jossgar masih mau lebih. Nampaknya di sisi sebaliknya Albert berhasil membuat nafas sedikit untuk Timarar Kiyoshi. Ini dia satu momentum yang bisa dibeli dan cukup mahal sebenarnya. Karena balik lagi yang dibeli adalah waktu. Agar nantinya Arar Kiyoshi bisa set up terlebih dahulu. Oke. Tapi Albert sudah mulai terlihat di area mid-nya sini. Dan kelihatan sih sebenarnya dengan satu buah lord kali ini. Yang mereka harus sedikit menurunkan tempo permainan. Tapi satu buah tanggapan memori. Membuat Albert harus mundur terlebih dahulu. Jossgar bakal coba untuk menahan lord-nya. Di area mid-nya. Bahkan satu buah beda live strike. Klee hampir saja. Dan ternyata Klee masih bisa survive. Oh. Beda satu level B. Pertama satu. Magic warship. Magic warship. Beda satu level item-nya juga kalah. Iya, iya, iya. Kita yang membuat seorang dead-nya gak bisa ngapain-ngapain. Dan ini kayak dipaksain gak sih? Kayak Klee-nya mau tidak mau harus menggunakan purify. Karena secepat mungkin kan kita tahu untuk cooldown. Dari pasifnya Varsha itu cuma 8 detik sekarang. Uh, fleeting time. Finn agak sedikit terlambat. Tapi kayaknya ini akan menjadi satu buah turning table. Dan jawaban juga. Iya, kalau dia berhasil ya. Tapi kalau dia gak berhasil. Ini concernnya adalah di mana? Dari permainan dari timaraki. Mereka mencoba untuk berapa-apa satu. Dibalikan kembali. Karena dia bakal Fenriseng ditotong. Begitu saja. Mas Kuih. Soalnya bertemu di gak berhasil. Tapi Jossgar bakal ditabrak ke R7. Hantaman benda kumpul. Karang belakang. Bagaimana mau dipasang. R7. Betul tinggal. Di mana akan kembali. Ketuk Sesa Vise Blackhound. Ion, Ion, Ion. Membalikan keadaannya dan bakar. RRQ. Mereka harus sama mundur. Dari tulang sakit. Dua hilang. Double kill. Dan ini bencana untuk RRQ Hoshi. Tarik dulu dan dilakukan oleh Ion Beta di area mid-nya. Membuat RRQ Hoshi tentunya kali ini sudah kehilangan tiga pemain. Dan lihat tuh mid-dash lagi dan lagi. Yang selalu on point. Tapi kali ini bakal coba dipaksakan masuk ke area base-nya. Minion ini udah mulai berjalan. Dapakan Albert mencoba untuk kena handi di depan. Dan kali ini final strike. Albert tumpang. Dan ini bahaya. Oh my god. Ini pencara. Ion memulakan RRQ Hoshi. Dan menuju ke grand final. Biala berjenis esports 2022. Mobile Legends Bang Bang. Oh my god. Lihat. Ion sang cuara MDL. Memulakan RRQ Hoshi. Bermain, Ania